hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai oke lor kembali lagi atau jumpa lagi lor ya seperti biasa bersama kami di channel kami lor ya blogger konco dewe oke di kesempatan pagi ini di hari Senin Desember akhir tahun lor ya kita mempunyai tema untuk hari ini di pagi ini unboxing lor ya unboxing barang yang ada di depan tayangan kita ini adalah krensep bahasa Inggrisnya lor ya puras bahasa Indonesia nya atau boso Jawa ini bandul lor ya puras krensep struk lor ya untuk kendaraan Yamaha bebek semi Jupiter MP2 ya yang stroke up nih bandulnya oke seperti biasa lor ya sebelum melanjutkan konten tak ingetin lor jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel kami lebih maju dan bergembang dan seperti biasa juga tak ingetin lor ya jangan lupa ditonton sampai habis Hai supaya dulu dulu tahu Hai untuk review hari ini dengan spesifikasi plus harganya mungkin bagi dulu di rumah yang pengen atau berminat memakai krensep untuk purup kendaraannya untuk stroke up kendaraannya Oke tidak usah menunggu lama langsung saja kita sikat itu poin saja seperti ini kotaknya krensepnya dengan stroke up 8 mili lor ya tuh keterangan di kotak luarnya oke langsung saja kita sikat buka lor ya oke 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 seperti ini lor ya penampakannya lc135 jubik teramik ya lor lc135 jubik teramik ya lor lc135 gb3 35 itu dengan stroke up itu keterangannya di tulisan bandulnya 8 mili stroke up nya Hai Oke untuk spesifikasi bandulnya seperti yang ada di tayangan ini pemiliknya mendapatkan harga lor ya biar duduk tahu dan mengerti mungkin ada yang berminat biar lebih tahu didapat dengan harga yang pertama motak jelasin adalah harganya itu didapat 900 ribuan lor ya 900 ribuan di marketplace ataupun online shop yang ada di internet nih produksi dari sum racing Thailand lor ya untuk melakukan stroke up kendaraannya supaya CC kendaraannya lebih dari sebelum-sebelumnya oke untuk tahap selanjutnya spesifikasi yang mau tak jelasin adalah untuk bagian stangnya lor ya stangnya ini pakai stang panjang lor ya bukan stang pendek bentuknya seperti kurang lebih Duralium lor ya Hai stangnya untuk bikinnya ini bikin atas dan bikin bawahnya ini dia tidak tidak rubah lor ya Hai dia tetap standarisasi untuk MX tidak bikin besar atau bikin ya setbalan bikin atas besar tidak ya ini bikin standar untuk emekan pakai bikin pennya pen 414 Hai pertimbangkan bulan dunia penampakannya lor ya begini besar dan untuk konten pemasangannya nanti bisa ditunggu lor ya untuk proses perakitannya dan kalau untuk bandul stroke up ini bagi duduk di rumah tidak juga harus yang seperti ada di tanyaan kita ini ini kan request pemiliknya kalau untuk stroke up nya itu ukurannya tergantung keinginan dulur-dulur di rumah dan itu spesifikasi tipis yang mungkin bisa tak jelasin gitu Oke mungkin bagi dulur-dulur di rumah yang mempunyai problem dengan kendaraannya atau mau tanya-jawab bisa mengisi kolom-kolom komentar kami dibawah ya apapun itu Insyaallah kami bisa sedikit membantu menjawabnya ini bandulnya ini juga ada yang harus diperhatikan tuh ada perbedaannya lor ya kalau bandul ini itu sama MX yang full kopling atau bawaannya yang 4 speed full kopling bandul yang ini enggak bisa lor ya ini bandulnya untuk MX yang non-kopling non-kopling jadi mode kopling bisa tapi kalau yang full klat itu enggak bisa lor ya agak beda bandulnya bentuknya dan panjangnya tuh untuk lain-lainnya agak beda oke untuk materialnya ini cukup juga dikatakan kualitasnya maksimal ya bagus ya besinya itu bajanya itu bener-bener kelihatan ini cetak CNC kayak emas ya nah kurang lebih struknya segini lor atau mili lor ya nah ini ini yang habisnya hapus lumayan lumayan ya itu tenaga dan power yang didapat Insyaallah bisa menggila ini spek gas gas danga ini kayaknya nanti kalau sudah terpasang itu tadi spek-spek singkat yang bisa tak jelasin lor ya karena tidak banyak yang harus dijelaskan untuk review bandul stroke up sebut ramhack apalagi mau dijelaskan seperti ini bentuk dan penampilannya dan spesifikasi harga sudah tak jelasin di awal berkisar 900 ribuan lumayan tinggi lor ya Tronofis segini ya oke tak usah juga banyak atau berbelit-belit melanjutkan konten cukup sekian lor yang konten untuk review bandul stroke up mx8 mili produksi Zoom Racing Thailand sebelum tak ikirin tak ingatkan sekali lagi jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel channel kami lebih maju channel kami lebih maju dan berkembang dan seperti biasa tak ingatin juga lor ya subscribe itu gratis untuk mendukung channel kami bisa lebih berkembang dan semoga kami bisa memberikan tontonan begitu di rumah yang lebih istimewa lagi waktu demi waktu itu kedepannya Zoom Racing seperti ini pelengkapannya cuman ya ini saja lor ya namanya juga kuras nggak ada yang lebih dan mungkin bagi duduk sebentar lagi tak jelasin yang bertanya untuk stroke ini banyak kali ukurannya lor ya satu sampai sepuluh pun ada jadi pemilihan milih yang 8 mili 2 mili pun ada 4 mili pun ada 5 mili pun juga ada oke lor ya cukup sekian konten hari ini di pagi hari Senin Desember tanggal 20 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.